Dari showbiz Tanah Air, ada Gedung Saparua, Bandung yang merupakan saksi bisu sejarah pergerakan musik rock dan heavy metal pada era 70-an hingga 90-an. Nah, kisah legendaris ini tergambarkan dalam film dokumenter Glora Magnumentary of Gedung Saparua, karya Alvin Junata. Film Glora Magnumentary of Gedung Saparua menceritakan tentang sejarah pergerakan musik rock dan heavy metal. Kisah kedekatan para musisi dengan gedung legendaris ini, dengan segala keterbatasan, mereka mampu bersatu untuk aktif berkreasi, menjadi industri musik yang besar. Film dokumenter ini menunjukkan bahwa komunitas musik di Bandung memiliki solidaritas untuk berkarya dengan saling merangkul. Saling keterikatan antara teman-temannya itu kuat banget gitu di sana. Nah, yang akhirnya ya, yang akhirnya ngajarin kita tentang brotherhood, tentang berbagi, tentang saling menghargai, ya gitu-gitulah. Itu yang ngangenin sih. Gedung Saparua menjadi bukti tuntas dari para musisi rock dan metal merintis perjalanannya. Pada masanya, gedung ini kerap dijadikan panggung musik untuk acara swadaya, karena tempatnya yang murah dan mudah diakses oleh banyak kalangan. Sang sutradara Alvin Yunata mencatat bahwa acara musik di Saparua sudah ada sejak 1963. Tentunya proses mengulik kembali sejarah dan mengumpulkan arsip untuk pembuatan film tidaklah mudah. Hal ini turut menjadi salah satu kendala bagi sutradara. Selain itu, durasi film yang terbatas juga menjadi tantangan tersendiri. Sudah 20 tahun, fungsi gedung Saparua kembali menjadi gedung olahraga dan tidak lagi dijadikan sebagai gedung pertunjukan musik. Hal ini karena usia gedung yang sudah semakin tua. Selain itu, suara musik yang mengema berpengaruh terhadap pelafon gedung, sehingga dikhawatirkan akan membahayakan jiwa. Dengan konteks sejarah yang dimiliki di usianya yang sudah lebih dari 50 tahun, para pembuat film berharap gedung Saparua bisa dijadikan jagar budaya. Syifa Anifa, Galoprestisa, Jakarta